Ketika kamu laksanakan puasa ini, apa tujuannya? La'alakum tatakun, agar kalian bertakwa. Sampai cuaca itu berapa panasnya? 40. Di atas 40. Menanginanan 40 derajat itu. Itu keluar kamar aja sudah kayak ditampar. Antum datang ke sini kapan? Dari 2016. Enggak, maksudnya datang pas sampai di Tareem ini Ramadan atau? Tiga hari sebelum Ramadan. Tiga hari sebelum Ramadan. Ana datang pertahanan Ramadan. Jadi menangin Ramadan di Indonesia, menangin Ramadan setengahnya di Tareem. Jadi berbeda banget ya? Beda banget ya. Kenapa Ana ngerasa beda banget? Karena sempat Ramadan di Son A juga. Di Son A? Ya, dingin. Dingin, iya. Ana bilang, katanya ya kan panas. Kok dingin Ana pakai jaket di sana? Ya Allah. Pas hari berikutnya, nerusin perjalanan. Kan dulu kan zamannya Ana tuh pesawat masih ke Son A. Ke Son A? Di Son A-nya? Transit satu hari kalau nggak salah. Pas kalau Ana waktu itu dua hari di hotel. Puasa Ana tetap puasa tuh. Dua hari puasa di Son A. Ana katanya ya aman dingin gitu. Eh panas gitu. Kok dingin banget kayak gini. Akhirnya pas nerusin perjalanan besoknya lagi, Ana pakai jaket. Pakai apa gitu. Turun di bandara Siun. Ih kok anginnya gini. Kayak nampar-nampar gitu. Kayak nampar gitu. Anginnya kok panas kayak gini. Oh Allah. Nah itu satu yang perbedaan pertama. Perbedaan kedua mun. Gitu kan datang abis safar kan maksudnya perjalanan panjang kan capek gitu ya. Itu malam tuh Ana nunggu ini orang kapan buat pada tidur gitu. Ada yang tidur ya. Ana capek. Perjalanan panjang gitu. Diajak mau jelas gitu. Iya diajak baca sama anak-anak gitu. Gak apa kok. Orang mau tidur ada yang baca Quran. Ada yang witir gitu. Pas itu sahurnya, sahurnya mereka disini agak-agak cepet kan. Jam 2. Jam 2 gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sahur gitu. Ana kira abis sahur itu. Tidur kayak itu orang indo ya. Tidur bentar. Ternyata kamarnya dikunci. Yalah yalah. Gom-gom. Salat fitir. Yo Allah. Itu malam pertama tuh disini. Malam pertama. Itu yo Allah gimana. Itu belum trawe tuh disini. Ikut trawe juga? Belum. Soalnya ana datangnya abis trawe. Abis madai gitu. Haji. Anak kenal banget tuh yang istiqbal waktu itu. Jamannya abis Abdul Qadir wa Abu tuh. Yang sekarang di Indo? Yang sekarang di Indo. Dulu yang istiqbal ana di gerbang gitu. Masya Allah. Pokoknya setelah madai tuh anak-anak ada yang ngeteh. Ada yang ini gitu. Alhamdulillah saham beder. Itu makan kedua kali. Asya kedua kalinya tuh biasanya anak-anak. Abis trawe makan kedua kalinya. Makan malam ya. Akhirnya hari keduanya. Masya Allah. Puasa pagi. Tidur. Tidur pagi. Akhirnya sampai buka segala macem. Trawe ini. Anak kira gak tau trawe disini berapa. Wah kita kan masih awal-awal masih semangatnya. Mali umar kan? Di belakang umar lagi kan? Gebu-gebu. Habis ini. Habis buka segala macem. Siap-siap langsung di mushol lah tuh. Langsung di booking. Sof pertama. Masya Allah. Masih semangatnya nih. Semangatnya masih 45 gitu. Masyadnya masih kuat nih masyadnya nih. Ya insya Allah. Mas itu anak kan gak tau trawe-nya lama. Itu trawe seawal. Sujit gak bangun. Pertengahan trawe. Mundur. Terlalu khusyuk. Terlalu khusyuk. Sujit gak bangun. Dibangun sama orang. Tiduran. Menurut kan dua jus kita pertama datang. Aduh gak pernah. Di rumah trawe juga cara yang paling cepat ya. 20 menit selesai. Seperpanjang selesai kalau diindo kan? Iya gitu. Pokoknya awal hasil. Subhanallah itu pertama datang. Pokoknya antik lah. Diceritain jadi kayak kunang-kunang gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke suat matahal. Puasa lancar semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah. Gak keluar kemana-mana. Biasanya anak-anak sebelum asar tuh biasanya ada yang bejit-bejit gitu. Isi kultum-kultum. Sebagian. Karena biasanya kan Ramadan anak-anak diwajibkan keluar kan. Oh iya. Mungkin yang tinggal di Dor Mustofa. Sebagian aja yang khidmat. Itu biasanya ada. Keluar-keluar. Asar sebelum asar. Pernah gak pengalaman Ramadan keluar gitu? Ke kampung-kampung. Alhamdulillah. Tapi yang masjid-masjid sekitar saja kan. Gak keluar-keluar mana-mana. Jam 4 itu pas pertengahan rohah pulang. Biar ikut rohah gitu? Iya. Tapi keluar-keluar ke kampung-kampung. Bahadu-adu. Ramadan belum pernah? Belum pernah. Harus nyobain. Tapi dengar cerita sama anak-anak itu Masya Allah. Enak. Yang sampai tinggal 2-5 hari. Sampai sebulan kan? Sebulan. Masya Allah mereka. Pengen sih tapi ada. Ada kendala sih. Ada khidmat. Ada tugas-tugas ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa ini. Nanti yang ente pulang. Masya Allah bakal kangen sama ente. Masya Allah. Ada yang kangen sama. Ada yang kangen sama. Masya Allah. Oke, Asyad Ma'amun. Ngomongin tentang Ramadan gitu ya. Emang ada gak sih kayak ayat-ayat Qur'an ya yang memang ngejelasin tentang puasa gitu? Tentu. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan adalah termasuk puasa yang diwajibkan. Dan tentunya hukum-hukum daripada permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam agama Islam pasti bersumber daripada Al-Quran atau hadith atau ijma' atau qiyas. Itu adalah masyadiru tashri atau sumber-sumber referensi syariah Islam. Ada pun ayat yang menjelaskan tentang puasa adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Itulah ayat paling tepatnya yang menjelaskan tentang puasa. Itu yang berbunyi Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang puasa. Kewajiban puasa. Setelah itu dijelaskan kapan puasa tersebut dan berapa jumlahnya disebutkan ayat setelahnya bahwa puasa ini hanya beberapa hari saja. Tidak setahun penuh. Dan juga kapan tepatnya hari tersebut? Tepatnya adalah di bulan Ramadan. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Itu adalah. Masya Allah. Pertama. Kalau kita perhatikan, maksudnya, Ya Yuhaladina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kamaku Kutiba Alaikum Kutiba Alaikum Kutiba Alaikum. Jadi, kayak umat-umat terdahulu, umat-umat dari Nabi-Nabi terdahulu, juga mereka sudah puasa dong? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan juga berdasarkan daripada isyarat daripada ayat Al-Quran ini, tidaklah daripada Nabi yang diutus oleh Allah SWT, kecuali diwajibkan kepada mereka dan umatnya untuk berpuasa. Sejak Nabi Adam, Nabi Setelahnya, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya diwajibkan kepada mereka dan umatnya untuk berpuasa. Hanya saja berbeda dalam pelaksanaannya saja. Dan jumlah harinya berapa itu hanya yang berbeda. Itu saja. Ada pun kewajiban dari Allah SWT, atau tuntutan untuk melaksanakan puasa itu, diwajibkan kepada setiap umat. Subhanallah. Di antaranya adalah, yang paling masyur daripada puasa umat-umat terdahulu, bahkan disunahkan untuk umat ini adalah puasa Daud. Itu puasa yang diwajibkan kepada Nabi Daud dan umatnya. Yaitu, satu hari puasa, dan satu hari tidak puasa. Itu adalah puasa Nabi Daud dan umatnya. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu selama setahun penuh seperti itu. Oh, kayaknya lebih raput ya. Lebih berat ya, Ustaz. Makanya, tapi Nabi merespon baik. Dan mengejurkan umatnya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud ini. Kalau diamalin sama umat-umat Nabi Muhammad, jadi jatuhnya jadi sunnah dong ya? Sunnah. Kenapa? Ada pun puasa yang wajib sudah kita tahu adalah bulan Ramadan, maka selain itu adalah sunnah. Bahkan banyak daripada puasa-puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan untuk umat ini. Jatuhnya adalah puasa Daud ini. Dan juga puasa Daud ini yang dulunya adalah masyur, yang disyariatkan untuk umatnya Nabi Daud. Juga ulama-ulama tazkiyah, ulama guru-guru spiritual, yang mendidik jiwa seorang murid, menganjurkan kepada murid-muridnya untuk melaksanakan puasa Daud ini. Kenapa? Lebih membantu untuk mendidik jiwa tersebut. Kenapa? Mungkin orang kalau puasa terus, kayak puasa dar, katanya puasa tahun penuh itu, sudah biasa. Jadi tidak makan itu biasa. Tapi sehari makan, sehari tidak makan. Itu lebih berat katanya. Maka lebih itu untuk mendidik nafsu itu lebih membantu. Makanya dianjurkan oleh para guru-guru atau sheikh-sheikh murubi. Jadi lah puasa hormat terdahulu. Terus gimana tuh? Kalau maksudnya apa yang terasain ketika pertama datang awal tahun buah sedi tarim ini gimana? Kan tadi anak udah ceritain kan? Reality perjalanannya. Puasa ditarim pertama kali itu bertepatan gitu-gitu kan panas banget kan? Tapi untuk tahun ini tidak terlalu panas. Karena masih tidak terlalu... Mundur berarti ya? Karena masih dekat dengan musim dingin kan? Berarti tiap tahun mundur dong? Tambah mundur. Karena musim-musim panas itu kan dari kapan itu? Mei, Jun... Kalau ini Desember, Januari sampai Februari, sampai Maret itu biasanya masih musim dingin. Dan sekarang ini bulan tepat kan? Bulan Maret kan? Awal Maret. Masih dekat dengan musim dingin. Jadi tidak terlalu panas. Masih antara musim panas dan musim dingin. Jadi nanti mungkin kalau diberikan murur panjang ya lima tahun, tujuh tahun ke depan Ramadan musim dingin dong. Insya Allah tempat musim dingin. Itu tembak kerasa lagi. Ditarim gak kerasa lagi puasanya. Karena musim dingin lebih cepat kan? Sayangnya lebih cepat. Tapi kadang-kadang ngerasain kalau musim dingin di tarim itu lebih cepat lapar. Itu musim dingin. Musim dingin ini lapar, ngantuk. Ngantuk, iya. Mau nyamakan dan tidur. Bener, bener. Anak-anak doang. Bener ngerasain gitu loh. Ngerasain gitu. Pernah di rumah tuh tengah malam gue lapar banget gak bisa tidur gitu. Gak enak bangunin istri ya. Bangunin malam sih gitu kan. Maksudnya gak enak gitu kan. Akhirnya lah ke dapur gitu. Masak sendiri ya kan. Tengah malam. Seking laparannya. Seking laparannya gitu. Musim dingin. Keter gue dingin gitu. Tapi gimana lagi gitu. Akhirnya istri lah bangun. Dikira jin apa-apa. Katak-katak di dapur gitu. Anak masak. Ditanyain. Katain gitu. Saur gitu. Padahal lapar. Di subesi belum waktunya Saur ya? Sebelum waktunya Saur. Ini bukan Ramadan, Mun. Musim dingin kemarin. Gitu. Maksudnya ngerasain kalau musim dingin cepat lapar gitu. Ya kayak gitu. Malam-malam masak karena jam 2an mungkin. Pokoknya pas selesai makan itu nanti mulai tarhin tuh. Sederhana bangun. Ngapain gitu. Dikira kayak mulai malah di dapur masak. Kemudian bilang Saur-saur gitu. Padahal besoknya sarapan bareng. Subhanallah. Tapi itu masih berapa lama berapa tahun lagi kan itu. Setelah 5 tahun lagi musim dingin. Tapi sekarang masih gak terlalu dingin juga gak terlalu panas. Sedang ya? Lebih sedang. Juga gak kerasa juga ditarimkan kalau puasa. Soalnya banyak acara kan. Iya. Itu benar. Sihannya. Benar yang. Jadi gak kerasa puasa. Iya. Dari. Kita kan bangunnya sebelum duhur. Sejam sebelum duhur. Itu habis duhur langsung. Kalau aneh ya sejam setelah duhur. Soalnya kan biasanya gak habis ajan gak ini. Gak sholat. Langsung sholat. Sejam habis sholat. Sejam. Habis adhan. Sholatnya habis sejam habis adhan. Jadi gak kerasa. Dari duhur sampai maghrib itu full acaranya. Full. Kegiatan. Kegiatan juga. Full. Jadi gak keras. Gak mikir makan. Benar. Beda kalau di Indo kan. Di Indo banyak pengen makan. Ngerasain loker aja. Keluar rumah. Jalan-jalan. Pinggir jalan. Lihat makanan. Toko buka kan. Takjilan. Ya Allah. Apa yang paling enak buat takjilan di Indonesia? Misalnya itu kolak itu kan. Kolak. Kolak. Kelapa muda. Kelapa muda itu. Segera itu. Tahun ini katanya denger-denger akhir remontan di rumah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi masih gantung ini. Gantung-gantungin ke siapa? Diantung sama Habib ya. Belum dapat izin. Insya Allah. Repot ini. Gini lah. Jadi serang murid harus pasrah lah. Insya Allah. Tapi semuanya itu yang terbaik. Insya Allah. Selain. Barang kalian akhir remontan di rumah. Insya Allah. Insya Allah bareng-bareng aja. Hah? Mudah-mudahan bareng aja. Mudah-mudahan pesan takjit murah. Insya Allah. Oke Ustaz Mamun. Untuk apa namanya. Untuk tafsir ataupun sebab-sebab diturunkannya ayat ini gimana? Ada pun tafsir atau makna daripada ayat ini ulama banyak yang mentafsirkan diantaranya secara lafak. Diantaranya juga daripada makna daripada ayat ini. Mungkin lebih tepatnya kita membahas makna kandungan daripada kandungan makna daripada ayat ini. Diantaranya adalah yang mentafsirkan makna isyarat daripada ayat ini adalah Ibn Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Nadid. Beliau menjelaskan bagaimana dalam ayat ini adalah tampaknya Rahmatullah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Yang pertama ketika hendak Allah mewajibkan kepada umat ini kewajiban puasa. Ini terdapat tekanan kan? Taklif harus puasa. Yang mana makan itu sudah jadi kebiasaan manusia jadi sulit untuk ditinggalkan tapi karena itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan Allah ketika hendak mewajibkan untuk meninggalkan makanan tersebut Pertama adalah Ya Ayuhaladina Amanu Allah Diserukan Wahai orang-orang yang beriman Kalau misalnya kan sumu Terlah tekanan dan ada dua kali tekanannya Pelaksanaan juga dari perintahnya juga ini terkenan Tapi Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini tujuannya orang beriman saja Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru Dan memanggil kepada umat Wahai orang-orang yang beriman Masya Allah Dari situ kita bisa tahu nampak kelembutan Allah Ya Ayuhaladina Amanu Kutiba Tapi ditambah lagi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Disana menghibur kepada umat ini Setelah dikasih kewajiban Tuntutan Sebuah amal Yaitu untuk berpuasa Yang mana puasa adalah meninggalkan Kebiasaan Sesuatu yang manusia Setiap harinya Makan Minum Yang punya istri Berkumpul Sama istri Tapi Yang mana ini berat Untuk Nafsu Itu sulit Untuk meninggalkan Sesuatu yang Terbiasa Terbiasa Akan Akan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmannya Dengan lembah lembutnya Menghibur umat ini Bukan hanya kalian saja Yang saya wajibkan puasa Tapi umat-umat terdahulu Duga saya wajibkan Kenapa puasa ini Sesuatu yang sulit Kata ulama Syak Sesuatu yang berat Sesuatu yang berat Ketika dilaksanakan Bersama Menjadi ringan Betul Sebagaimana biasanya orang tuanya kan Orang tua nyuruh anak Sekarang Kamu sekarang Apa misalkan Suruh beli sesuatu Atau pergi Tempat yang jauh Mungkin merasa Jauhnya Pertama kan Masa seperti itu Tapi Loh temannya lo nyampe Teman kamu Kemarin pergi ke sana Terus misalkan Kasih motivasi dulu gitu Misalkan Suruh bawa sesuatu yang berat Ini Coba Kamu bawa sesuatu yang berat Berat banget Tapi Loh Adik kamu kemarin Bisa bawa kan Dengan seperti itu Seseorang Merasa Ringan Sesuatu tersebut Bukan hanya dia saja Tapi Orang lain juga bisa Masa yang gak bisa kan Seperti itu Jadi disana Disini termasuk Adalah Kelebutan Allah Subhanahu wa'ala Dan rahmanya kepada umat ini Jadi Tekan Tapi dihibur juga Kamakutib ala dinamayka belikum Terus Umat-umat terdahulu juga Pada puasa Bukan hanya kalian pun Bukan hanya ente Umat-umat terdahulu juga puasa Subhanahu wa'ala Juga Apa Daripada hikmah puasa ini Ketika kamu laksanakan puasa ini Apa tujuannya Agar kalian bertakwa Kata ulama Agar Kalian dengan puasa tersebut Mencapai derajat orang yang bertakwa Yang mana takwa ini adalah Sebuah Sesuatu yang Spesial untuk umat Untuk orang yang beriman Tapi yang bertakwa Kalau sudah bertakwa Yang artinya adalah Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa'ala Dan meninggalkan Apa yang dilarang Itu termasuk Dari mana takwa Juga kata ulama La'allakum tatakun Dengan puasa Atau dalam puasa tersebut Terdapat makna Takwa kepada Allah Karena orang yang berpuasa Beda dengan Ibadah-ibadah yang lainnya Seperti sholat Seperti haji Di ibadah yang lain tersebut Terdapat Adalah Kinerja Kinerja daripada anggota tubuh Tapi puasa Tidak Tidak ada penampakan ibadah Di sana secara dohir Itu adalah Antara hamba dan Tuhan Yang tidak tahu Terus Memungkinkan juga Orang yang puasa Masalahkan Siapa yang tahu dia Misalkan di kamar sendiri Kalau mau makan Siapa yang tahu Tidak ada Tapi ya Apa yang mencegah dia Untuk tidak makan Untuk tidak minum Adalah Takwanya kepada Allah Subhanahu wa'ala Itu adalah Daripada Makna Daripada La'allakum tatakun Yaitu Kata ulama adalah Di antara Perkataan ulama Puasa mengandung Takwa kepada Allah Atau puasa tersebut Membuahkan Takwa Seseorang Mumin kepada Allah Subhanahu wa'ala Adalah Lakum tatakun Terus ayat setelahnya Menjelaskan Ayam Ma'adudah Ini juga Hiburan dari Allah Subhanahu wa'ala Untuk umat ini Wajib Kalian puasa Bukan Hanya kalian saja Tapi umat terdahulu Gak setahun penuh Gak seterusnya Hantai puasa Tapi Ayam Ma'adudah Beberapa hari Hitungan Hitungan Dari Hanya Di hari-hari Tentu saja Kemudian ditilaskan Ayat setelahnya La'allakum Atau Syahrul Ramadan Alladhi unzilah Fil-Quran Kapan tepatnya Hari-hari sebutnya Di bulan Ramadan Di ayat kedua tadi Juga disebutkan Di sana Bagaimana Allah subhanahu wa'ala Kasih sayang Kepada umat ini Ketika diperintahkan Juga dihibur Dan tidak Ditekan secara Temuh Yang mampu Gak mampu Harus puasa Tidak Yang gak mampu Puasa Diperbolehkan Untuknya Tidak berpuasa Bahkan Sebelumnya Dikasih opsi Pilihan Setelah diwajibkan Yang Antara puasa Atau membayar Vidya Biar denda Barang siapa Yang mampu Untuk berpuasa Boleh baginya Untuk tidak berpuasa Tapi Bayar denda Dengan cara Membanyakan Makan Kepada orang muskin Satu mud Yang mau Ngasih lebih Daripada satu mud Ngasih tersusok Atau Lebih lagi Dari itu Itu Ini adalah Bentuk Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap umat Ini Dengan Tuntutannya Tapi Di sana Di balik Tuntutan tersebut Atau Di dalam Tuntutan Allah Kasih hiburan Dikasih Dispensasi Keringanan Dalam melaksanakannya Dan akan Tapi Pilihan tersebut Untuk puasa Dan tidak berpuasa Bagi orang yang mampu Telah di Nasakh Atau dihapus Oleh ayat setelahnya Faman syaidamik musyarah Falyasumuh Barang siapa Yang Menyaksikan Daripada kalian Hilal Bulan Ramadan Maka Puasalah Akan tapi Tetap dikasih opsi Atau pilihan Atau keringanan Bagi orang yang Sudah lanjut usia Atau sakit Atau dalam Pempergian Maka diperbolehkan Untuknya Untuk tidak berpuasa Ini adalah Ruhu Atau dispensasi Syariat Terhadap Orang yang tidak mampu Disebabkan Pempergian Karena Orang yang berpergian Biasanya Syak Katanya Ulamak Syak Meskipun Keringan Seperti naik pesawat Tapi Perjalanan sendiri itu Adalah Sesuatu Yang berat Karena Orang perjalanan Dikatakan Kit atu minil adab Sepotong Daripada adab Adalah Siksaan Merahat Siksa orang berpergian Kenapa Jauh diripada Orang yang dicintai Diri keluarga Apalagi beristri Tinggalkan istri Sejarah Jad Tekanan batin Maka Dikasih keringanan Semasa syariat Sudah Gak apa-apa Gak berpuasa Tapi Kapan itu Maksudnya Kapan Orang-orang yang berpergian Ini Boleh Untuk tidak berpuasa Ada pun Untuk orang yang Berpergian sendiri Caranya Perjalanannya harus Marhalatain Dua marhalah Atau Masa fatul kosor Atau mungkin Untuk Jarak Tempu Untuk Dengan ukuran meter Mungkin sekitar 84 kilometer Pokoknya yang mudah Udah boleh kosor gitu ya Atau 80 kilometer Itu ada untuk Hati-hati 84 kilometer Pendapat ulama Atau 82 kilometer Tapi Caranya juga Harus Keluarnya Dari Batasan kota Dia berpergian Sebelum fajar Sebelum terbit fajar Atau sebelum badan subuh Dia sudah keluar Ada pun Sudah keluarnya Sebelum habis fajar Atau sudah Selat subuh Gak boleh Gak boleh Kecuali memang Tertekan di Perjalanan tersebut Merasa sulit Disebabkan panas Panas Atau macet kan Kalau diindokan Karena-gera macet Kepanasan Akhirnya terlah Dahaga Kalau dilanjutin Mungkin merasa berat Maka diperbolehkan Sekarang Akan Kalau sudah Shuck Di perjalanan tersebut Atau Sulit Kata walama Sekarang Keringanannya tersebut Bukan disebabkan Perjalanan Tapi disebabkan Sulitnya Untuk melaksanakan Atau melanjutkan Puasanya tersebut Ataupun Untuk rusuh Atau keringanan Dispensasi Safar sendiri Tidak boleh Seperti itu Karena pas sudah keluar Habis fajar Habis selat subuh Seperti itu Jadi Kalau keluarnya Sebelum fajar Tetap niat puas Tetap niat Itu kan Gak wajib Untuk Membatalkan puasa Diperbolehkan saja Kalau dia mau lanjutin Puasa Lebih baik Kenapa Kata ulama Boratuddimah Melepaskan diri Daripada tanggungan Sebab mungkin Sebab turunnya Ayat ini Sebab turunnya Ayat ini Dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Sekolani Dalam kitabnya Al-Ujab Fi Bayanid Asbab Beliau Mengutip Dua perkataan Ulama Tentang Sebab turunnya Ayat ini Pertama Daripada Perkataan ulama Muqotil bin Sulaiman Yang boleh berkata Ketika itu adalah Ada seorang sahabat Namanya Labid Al-Ansuri Beliau termasuk Dari pada Qabilah Bani Al-Ashhal Beliau lanjut Disia sudah Tua Akhirnya Mengadu kepada Nabi Dan atau Dikatakan kepada Nabi Bahwa dia sudah Lanjut disia Untuk Melaksanakan Puasa Sulit Akhirnya Allah turunkan Ayat ini Ya Yuladina Ketiba Alaykum Siyam Dan jelaskan Sebagai mana tadi Keringanan bagi orang Tidak mampu Lanjut disia Boleh dia Tidak puasa Itu yang pertama Pendapat yang pertama Atau perkataan ulama Yang pertama Yang dikutip oleh Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Yang kedua Perkataan daripada Al-Imam Mas'udi Ia adalah Abdurrahman Bin Wahab Bin Mas'ud Dari Riwayat Sedina Mu'ad bin Jabal Benda berkata Ketika Nabi Datang ke Madinah Beliau Dulu berpuasa Tiga hari setiap bulan Dan puasa Ashura Seakan-akan itu adalah Puasa yang wajib sebelumnya Sebelum diturunkannya Kewajiban Puasa di bulan Ramadan Setelah itu Allah turunkan Ayat ini Setelah berapa Mungkin tahun kedua Tahun kedua Nabi dari hijrahnya Di Madinah Setelah hijrah Dari Mekah Ke Madinah Tahun kedua Nabi tinggal di Madinah Atau dari hijrahnya Beliau Allah turunkan ayat Ya ayuhna dinamun Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala dinamu Kabilikum Sampai Akhir Ayat Ke 85 Daripada Surat Al-Baqarah ini Ini adalah Dua pendapat ulama Tentang sebab turunnya Ayat ini Masya Allah Terima kasih Ustaz atas Kajian yang Antum sampaikan Pada malam hari ini Insya Allah Kita akan sambung Di halakah-halakah Berikutnya Yang tentunya Masih ngebahas Tentang Fadilah Dan keutamaan Ibadah di bulan Ramadhan Insya Allah Ketemu di halakah Berikutnya Subhanaka Allahumma Wabihamdika Fisil Fikhirin Wabihamdika Subhanaka Allahumma Wabihamdika Astaghfirullah Sudelina Samping Zumal Bunga 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 Bungah Bunga Bunga Do Yes God